Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera semuanya Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Ketemu lagi di Youtubenya Cang Jenal Bro, ada konsumen? Jadi kita lagi ada di salah satu pameran Yamaha Exhibition di salah satu mall ya Di bilangan Jakarta Timur yaitu lebih tepatnya di Mall Cijantung Nah, kita lihat nih disini ada Yamaha Pazio Yamaha Pazio salah satu motor viral Launching di bulan Januari tanggal 17 Ini luar biasa animonya Cuman sayangnya ini motor Keluar Pas lagi Apa ya dibilangnya Mungkin pandeminya microchip ya di dunia Lagi bermasalah Jadi gue mau ceritain hari ini ada dua tipe motor dari produknya Yamaha ya yang tetangga gak punya Kalau image tetangga pasti orang-orang Youtube udah pada tau lah Salah satunya adalah motor Yamaha Pazio Ini kelas retro Kalau ada orang bilang ini lebih ke Scoopy Ini enggak ya jauh banget karena fisiknya aja beda Oke ini motor pertama yang tetangga gak punya Satu Ada dua Setelah gue analisa tuh ada dua Apa sih? Satu lagi ada ini nih Ada Yamaha XSR Ini tetangga belum punya Ada sih merek lain tapi dia lebih bener-bener retro nya klasik banget Kalau gue liat Yamaha XSR Dia lebih ke retro modern Dan masih ngandelin ciri khasnya Yamaha Nah apa sih? Nah kalau teman-teman liat ini Delta Box Ini ciri khas Yamaha banget Semuanya ada disini Oke ini salah satu motor dari dua motor yang tetangga tuh gak punya Tapi gue yakin ya Kayaknya suatu saat Mereka akan bikin gitu Kayak Pazio Kayak XSR Selain itu di pameran Cijantung ini ada apa lagi? Selain Pazio, XSR Kita juga liat disini ada Yamaha N-Mac BP-nya 2,7 aja nih Warna silver N-Mac ABS nih Ada N-Mac ABS Nah Nih ada gear Salah satu motor yang lagi laris manis Gokil abis Salah satu hal juga Yang paling gue suka dari Yamaha gear tuh ini bro Nah kalau lu teman-teman semuanya Biasanya suka boncengan tuh Kalau kita ngebonceng orang Kadang kan sepatu kita nih Di sebelah sini nih Bagian kaki tuh kena Bagian depan orang yang kita bonceng nih Sepatu atau sendal yang dibonceng Yamaha gear Enaknya nih Dia ada tiga pijakan Jadi yang ngebonceng disini Yang dibonceng disini Ada satu lagi bro Disini nih Ini buat siapa Ini buat anaknya misalnya nih Jadi Bapaknya di depan Ibunya di belakang Ibunya di belakang Anaknya disini Itu asiknya Yang pasti selain salah satu motor Dengan cc 125 Dan dia udah Ada tempat chargingnya ya Itulah Yamaha gear Dpnya 1,4 aja nih bro Motor laris manis Dpnya 1,4 Jadi Kurang lebih itu aja Yang mau gue sampein Buat rekan-rekan semuanya Ini pamerannya di Mall Cijantung Nah Kita ambil ini Udah mas mau closing ya Jadi Keliatannya sepi Tadi tuh rame banget Gokil Yang nanya Pazio Yang nanya N-Mac ABS Yang nanya Aerox Yang nanya gear Yang mau beli Akser Bahkan sampe nanya N15 dan X-Mac Waduh gokil abis Kita ada di Yamaha Sumber Mas Motor ya Tepatnya nih Delernya namanya Yamaha Sumber Mas Motor Eventnya di Mall Cijantung Tanggal 16 Agustus kemarin ya Udah start sampe tanggal 15 September Nah infonya juga Bakal banyak Influencer-influencer yang hadir Ada live musiknya juga Influencernya Bisa Pak Jarro Kuat Katanya sih isunya Ada juga Pastinya iconnya Yamaha nih ya Ngabersnya ya Bang Ambarita Juga ada Katababa katanya juga sih Madun Oseng Atau Bila Edy Kurang lebihnya bro Insist Gitu aja Kalo ada salah-salah kata Komen aja Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Ya biar kita makin semangat Buat Video-video Di channel ini Thank you Bila itafiq wa lida ya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera semuanya Salam sejahtera semuanya Jangan lupa like, comment, and subscribe Jangan lupa like, comment, and subscribe